Bayi ini mau dibuang ke laut karena mereka dikejar monster biru Wanita dan pria ini kena tangkap jaring Makhluk itu terus ngejar bayinya hingga si bayi dimakan oleh paus Yang membuat orang tuanya sedih Saat di dalam laut, bayi ini gak bisa nafas Lalu diberi obat oleh ibu duyung Seketika bayi ini jadi putri duyung yang bernama Toka Setiap harinya Toka selalu bermain bareng temennya hingga besar Suatu ketika saat mereka lagi di permukaan Mereka melihat ada monster biru dan orang tua Toka Toka baru ingat kalau mereka adalah orang tuanya Alhasil si Toka berusaha menyelamatkan mereka Tapi kena tangkap monster biru guys Temennya Toka memanggil pasukan paus Semua paus pun muncul kemudian menyerang monster biru hingga hilang di telan laut Akhirnya Toka bahagia karena bisa kumpul lagi bersama orang tuanya guys